Halo selamat datang di channel teknisi otosel kali ini ada Xiaomi Redmi Note 7 yang terkunci akun mikrot ya ini Xiaomi Redmi Note 7 Oke langsung saja untuk langkah pertama kita buka dulu ya koper koper belakang HP Xiaomi nya ini seperti ini ini sudah saya buka ya dengan menggunakan blower dipanaskan dulu kemudian bisa dibuka ya di sini untuk tes poinnya ini ya tes poinnya ada titik kuning empat nih tapi yang sebelah kanan yang saya tunjuk ya dengan pinset itu disatukan untuk titik tes poinnya Oke ya seperti ini untuk tes poinnya Oke langsung saja kita konekkan ke PC ya kita tes poin menggunakan pinset lalu colok langsung dicolok ya kita satukan dulu dengan penset dan langsung dicolok di colok USB nya Oke apakah sudah konek ternyata belum ya kita pulang lagi kita copot baterainya kemudian pasang lagi dan kita ulangi lagi prosesnya kita satukan dengan pinset dan kita sambil colokan USB nya ke handphone dan kita lihat apakah sudah konek Oke ternyata sudah konek yaitu port komnya keluar USB Qualcomm sudah ada dan kita beralih ke unlock tool kita pilih Qualcomm Snapdragon kemudian kita lanjut pilih server kita klik dan kita pilih brandnya ini brand Xiaomi ya kita pilih brandnya Xiaomi kemudian kita pilih modelnya Xiaomi Note 7 ya Oke kita pilih ini Xiaomi Note 7 Xiaomi Note 7 ya dan kita klik reset me cloud Oke ya kita tunggu prosesnya berjalan ya dengan menggunakan unlock tool ya Oke sedang berjalan kita tunggu ya ini prosesnya tidak memakan waktu yang lama ya paling beberapa menit saja teman-teman Oke kita tunggu dan sudah selesai ya sudah selesai RSF FRP delete disable mic load dan reboot mobile ya nih ya handphonenya sudah restart phone Xiaomi nya sudah restart dan sedang menghapus data ya teman-teman kita tunggu saja makhluk di pinggir jalan suara suara kendaraan banyak yang lewat ya teman-teman Oke kita tunggu HPnya sedang restart ya Nah kita tunggu sedang restart HPnya Oke untuk restart ini handphonenya agak memakan waktu beberapa menitnya teman-teman jangan khawatir tunggu saja dan jangan takut ya karena kelamaan ya memang agak lama sih ini kadang saya percepat ya karena kalau ditunggu terlalu lama ini saya percepat videonya dan sudah selesai ya ini sudah masuk ke loading menu ya langsung ke Mew ya tinggal kita set up aja ya set up pilih bahasa Indonesia kemudian lanjutkan ya kita pilih setuju ya kemudian kita lanjut kita next next saja ya teman-teman Oke kita lanjut lagi kita klik setuju dan kita tunggu handphonenya sedang masuk ke menu ya ini juga kita kadang memakan agak waktu beberapa menit dan saya percepat juga videonya agar mudah dan cepat dipahami Oke kita tunggu saja tunggu berapa menit HPnya sedang loading menuju ke menu Oke kita tunggu masih di dalam proses Oke ini sudah keluar Oke ini kita matikan dulu semuanya biar nggak ribet dan kita next ya dan Oke kita klik kita matikan aja semuanya ya Nah ini kita matikan dan kita oke kan dan selesai kita tunggu masuk ke menu masuk ke menu ya Oke ini sudah selesai dan masuk ke menu ya teman-teman dan sudah berhasil kunci mikrotnya sudah tidak ada lagi dan dipastikan ini permanen ya dan tidak akan terkunci lagi walaupun sedang keadaan online dan ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman